Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah Kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia Atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia Maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah Quran itu kan sangat-sangat agung Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya Punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya Tidak boleh, orang Quran tidak harus pedih Bahwa dia punya sesuatu yang sangat-sangat terhormat Mengapal Quran ditangguli orang di Alpah Waktunya mengapal Quran, mengapal Allah dari Sambia, mengapal Alpah Itu apa? Itu bahaya Ketemu pengirahan dimaki-maki Ketemu pengirahan di Alpah Ketemu pengirahan di Alpah Ketemu pengirahan di Alpah Dia mengecilkan sesuatu yang dihormat Makanya saya itu, maksudnya yang jarang menerima tamu Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu Apalagi itu Ketemu ini biasa Ketemu ini bupati Ketemu ini biasa, standar Ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Emang harus seperti itu Ini bukan urusan sombong Ini urusan Melawan nafsu Melawan nafsu Kamu gak boleh sebagai orang Orang Terus gak nikmati Orang anda Tapi seperti ini kan sudah Orang kayak saya itu sudah Ya gak apa-apa Seperti itu Emang harus Lata mudah Dan Maka Maha 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 Rasulullah itu Dilek sapi Nekonggo Itu Pengirahan Uwek Dilek 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 Karena pikiran sederhana Misalnya gini Saya di rumah Atau dimana saja Ngerti tonggo Dilek sapi Dilek mobil Dilek sapi CNAE Wawng ibu Dilek mobil Dilek sapi Itu kan kamu Anti ilmu Sebetulnya orang Punya harta 10 Itu kan punya Hisap 10 Dan punya masalah 10 Karena ini nanti Di pertanggungjawaban Di depan Sementara Keapal 10 Dilek sapi Itu kan kita Terjadi orang duniawi Sekali nganggap sesuatu Yang potensi Dilek sapi Potensi yang menjermuskan Keneraka Karena kadang mendapatnya Nya secara takhalat Kamu anggap enak Tenggak mobilnya Sepuluh Dilek sapi Terus kamu katanya Ahli koran Ahli koran Itu Yang enak Yang enak Yang enak Yang dekat dengan Allah Tapi kamu yang katanya Ahli koran Dilek sapi Yang enak Tapi orang seperti ini Kan banyak Dan Alhamdulillah Serah ketorong Masalah Akhirnya Ngomong 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 Orang bawa koran Itu Banyak Masih sering Bukan karena saya Suvin Saya ingin Enggak bergantung orang lain Ya biasa saja Anak mobil Ya biasa Ya biasa Hidup sendiri Ya biasa Karena ini penting Karena ini penting Kalau tradisi Itu sudah benar Kemudian kamu baca Quran Kulillah Menghadapi apa saja Muhammad Katakan Muhammad Allah Bahwa pegangan hukum Kami itu satu Allah Ya biar mereka Kayak itu Sementeng Kulillah Tidak faham Ya tapi nak main talam Mes duniawi Rompong Dujuhari Rompong Subairi Kabel Mocok Quran Alhamdulillah Ya saya faham Peradabannya seperti itu Terus Mocok Alhamdulillah Terus tinggalkan mereka Malah saya protes Tinggalkan gimana Terus itu mitra degang saya Mitra politik saya Kalau disuruh Negalkan saya Di dunia Lalu sama siapa Quran Mocoknya aku Ya rusak Mengayatnya Boleh Lathum Maka tinggalkan Beda dengan orang-orang Alim Quran Saya bersama kamu Karena diperintah Allah Kiri utama orang Alim Harus ngajar Ya sudah saya bersama kamu Untuk Tapi urusan dunia Sebisa mungkin Orang harus meninggalkan Tidak Tidak